Dari Ibni Abbas, Rodiyallahu Anhu, dia berkata, Ketika seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah, ia terjatuh dari hewan tunggangannya, hingga lehernya patah. Atau ia berkata, ia dilempar oleh hewan tunggangannya, hingga lehernya patah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Kafanilah dia dengan dua helai kain, janganlah memberinya wawangian, dan janganlah menutupi kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertabiah. Pesan hadis, Orang yang meninggal dunia saat berhaji, dimandikan dan di kafankan seperti mait biasa, namun tidak diberi wawangian. Dia juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki mait lain, yaitu ia akan dibangkitkan dalam keadaan sedang bertabiah.